Halo semua, selamat datang di saluran Youtube Zona FU. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang peringkat militer Indonesia atau TNI dalam skala global. Situs pemeringkat militer dunia, Global Firepower atau disingkat GFP telah merilis pemeringkatan kekuatan militer berbagai negara di dunia pada tahun 2023. Menariknya, Indonesia berhasil menempati posisi ke-13 dari 145 negara yang dinilai. GFP melakukan penilaian berdasarkan beberapa kategori, termasuk kekuatan militer, keuangan, kemampuan logistik, dan geografi. Indeks yang digunakan dalam penilaian ini adalah PWLNDX atau Power Index dengan skor sempurna adalah 0,000000. Namun, GFP menyatakan bahwa skor sempurna ini secara realistis tidak dapat dicapai dalam cakupan rumus yang ada saat ini. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat masih menempati peringkat pertama sebagai militer terkuat di dunia dengan skor indeks 0,0712. Di peringkat kedua terdapat Rusia dengan skor indeks 0,0714. Dan posisi ketiga diduduki oleh China dengan skor indeks 0,0722. Indonesia sendiri berada di peringkat 13 dengan skor indeks 0,2221. Peringkat ini menunjukkan peningkatan dua tingkat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, Indonesia menempati peringkat ke-15 dengan skor indeks 0,2251. Dengan peringkat ini, Indonesia berhasil melampaui negara-negara maju seperti Iran di peringkat 17, Israel di peringkat 18, dan Jerman di peringkat 25. Tentu saja, prestasi ini juga membawa Indonesia menjadi kekuatan militer terkuat di kawasan ASEAN, mengungguli Vietnam di peringkat 19 dan Thailand di peringkat 24, Singapura berada di posisi 29 dan Malaysia menempati urutan 42. Untuk lebih memahami komposisi TNI, GFP juga mempublikasikan beberapa data mengenai kekuatan TNI dari berbagai aspek kekuatan udara TNI. Misalnya, terdiri dari 466 unit kekuatan udara, termasuk 41 pesawat tempur, 23 unit pesawat serang, 67 pesawat transportasi, 126 unit pesawat pelatihan, 17 pesawat misi khusus, 1 pesawat tanker, 176 helikopter, dan 15 helikopter serang. Selain itu, pasukan darat Indonesia dilengkapi dengan 314 tank, 12.008 kendaraan lapis baja, 153 artileri self-propelled, 414 artileri tow, dan 63 proyektor roket. Sedangkan di laut, TNI memiliki 324 aset alutsista yang meliputi 10 kapal fregat, 21 kapal korvet, 4 kapal selam, 202 kapal patroli, dan 13 main warfare. Itulah gambaran mengenai peringkat militer Indonesia dan komposisi TNI berdasarkan data dari Global Firepower. Semoga informasi ini bermanfaat dan memberikan wawasan lebih tentang posisi Indonesia dalam kancah militer global. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini jika kalian menemukannya menarik. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.